Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua yang masih setia hadir di kegiatan Kampung Bahasa Jepang kita tidak terasa sudah menginjak hari ke-28 atau 29 saking sudah banyaknya ya dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dan masih hadir setia hadir pada kegiatan dari hari pertama sampai hari sekarang Insya Allah ilmu yang diberikan oleh para sensei-sensei semua yang ada di Kampung Bahasa Jepang pastilah sangat bermanfaat buat bekal teman-teman semua dalam menghadapi ujian yang sesungguhnya nanti di bulan Juli jadi diharapkan dan tolong diberitahukan juga kepada teman-temannya supaya segera hadir mengikuti kegiatan kelas hari ini nah hari ini kita kedatangan Pak Dipak Mahatianto dari SMKN 1 Bawang Banjar Negara didampingi oleh Bu Raini Saifal dari SMKN 1 Bawang Banjaran kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya yakni bagian kedua semoga teman-teman semua dapat mengikuti kegiatan hari ini dengan baik ilmunya juga yang diberikan oleh Sensei Dipak bermanfaat buat teman-teman semua dan dapat di aplikasikan nanti atau dapat dilatih nanti untuk latihan soal di ujian nanti berikutnya jadi nanti materi yang dipaparkan oleh Pak Dipak nanti akan saya share di grup Telegram dimana disitu nanti ada rangkaian pertemuan 1 sampai pertemuan hari ini nanti teman-teman bisa download langsung disitu lalu juga jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya jadi daftar hadir itu dihitung teman-teman kehadiran dari pertemuan 1 sampai terakhir nanti pasti dihitung dan nanti akan ada reward bagi teman-teman yang sudah mengisi dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir mungkin pembukaan dari saya sekian saya serahkan kepada Bu Raini saya Pak selaku moderator pada kegiatan hari ini kepada Bu Raini tempat dan waktu dipersilakan baik Pak baik Pak Raka terima kasih atas waktu dan kesempatannya hai minasang ukenki desu ukenki desu hai minasang kongnichiwa sebelumnya perkenalkan hai haji mwaste Raini tomosimas pangandaran daichi sehingmongkoku no kiyo kiyo si no ee ee sumpah seng ano coto kincodi sekarang coto sumpah seng hai perkenalkan nama Ibu Raini yang biasa dipanggil dengan Rai Sensei ee yang dari SMK Nagel Satu Pangandaran hai minasang kongnichiwa hai kampung bahasa o yokoso hai untuk pertemuan kali ini kita Alhamdulillah telah ditemukan dalam pertemuan yang ke-29 tentu saja sudah banyak sekali materi yang telah disampaikan dan mudah-mudahan pada kesempatan ini pula kita akan mendapatkan mati yang lebih banyak lagi dari Sensei ya ada kita Sensei yang berasal dari SMK Nagel Satu Bawang Bajan Negara hai Sensei yoroshiko o negasimas yoroshiko o negasimas hai minasya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Minanengonggo bab 40 bab 40 itu apa ya dalamnya apakah yang sudah fokus atau mempelajari sebelumnya ya untuk bab 40 ini bujukasih kadoka hai minasya mitemimasyo ya untuk mengikutkan waktu mari kita ikuti pemaparan dari Ipna Sensei supaya kita bisa mengikutinya dengan baik dan sebelumnya selama ada presentasi atau mempelajari materi silahkan diikuti dengan baik kemudian jika ada sesi saya jawab silahkan TO AGT Kudasai atau raise hand ya kalau tidak bisa dengan chat boleh silahkan baik untuk menghapkan waktu tadi saya perselahkan kepada Dita Sensei hai yoroshiko o negasimas yoroshiko o negasimas ya terima kasih kepada Rai Nisensei atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minasan konnichiwa ya ada yang jawab konnichiwa ya perkenalkan hajimimaste patoshi wa diputatomoshimasu yoroshiko o negasimas oke jadi ini saya coba share screen dulu ya sudah Ya, sudah kelihatan ya. Ini jadi Dainiju Dainiju Sang Kyukaimeno Kampung Bahasa Jepang Online Krasuo, Yogoso. Nah, langsung saja ya. Kita mulai. Nah, untuk bab 40 ini, ada apa saja? Pertama-tama, kita belajar kusah kata dulu ya. Karena yang namanya bahasa itu kan yang paling penting kusah kata. Asalkan kita paham kusah katanya banyak, tata bahasa atau dan sebagainya bisa di nomor 2 kan. Kan yang namanya bahasa itu kan utamanya kita bisa ngomong ya. Jadi, kalau kita hafal kusah kata banyak, yang penting bilang saja kusah katanya, masalah gramar belakangan saja. Nah, dalam bab 40 ini, ada kusah katanya lumayan banyak ya. Ini ada sekitar 2 atau 3 halaman. Jadi, mungkin agak cepat saja. Yang pertama adalah Kazoemas. Kazoemas itu artinya menghitung. Ini kanjinya seperti ini ya. 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 Nantinya seperti ini. Terus, yang kusah kata kedua, hakkarimas. Atau artinya mengukur atau menimbang. Terus, yang ketiga, tasikamemas. Yang artinya mengecek. Nah, tiga kata kerja ini masuk ke kata kerja golongan dua ya. karena jadi enggak susah perubahannya. Terus, yang keempat, Aimas. Ini kanjinya seperti ini ya. Seperti rumah yang artinya cocok. Beda dengan kanji Aimas yang satunya yang artinya bertemu. Ini sama persis pengusapannya, hati uangnya. Jadi, harus tahu kanjinya atau penggunaannya. Terus, yang selanjutnya, supatsu Simas. Ini artinya berangkat. Selanjutnya, tocaku Simas. Ini artinya tiba. Terus, yang selanjutnya lagi, yoimas. Ini artinya makuk ya. Misal, makuk kendaraan bisa. Terus, selanjutnya lagi, umaku ikimas. Ini artinya berhasil dengan baik, bisa, lancar juga, bisa. Terus, selanjutnya, demas. Demas itu artinya keluar ya. Keluar dari pintu, keluar, keluar, ya keluar, ya keluar ya. Terus, ini, ini contohnya, ini frasenya, mondayga demas. Nah, kalau mondayga demas, artinya soalnya keluar ya, di, soal, di ujian. Selanjutnya, sodansimas. Ini artinya berkonsultasi atau bisa minta nasihat juga, bisa. Terus, selanjutnya, gitsuyo. Gitsuyo itu perlu, ini masuknya ke kata sifat na, Terus, selanjutnya, tengkoyoho. Tengkiyoho. Nah, ini artinya perkiraan cuaca, perkiraan cuaca. Sebenarnya, kalau di Indonesia kan jarang ada perkiraan cuaca, ya. Tapi, kalau di Jepang sana, setiap hari itu pasti ada acara televisi perkiraan cuaca yang biasanya itu tepat kalau di Indonesia kan jarang tepatnya, tapi kalau di Jepang kemungkinan tepat itu 90 persen. Jadi, misal kalau di acara TV itu bilang mau hujan, ya orang-orang semuanya pada bawah payung. Terus, yang selanjutnya lagi, Bonengkai, pesta akhir tahun. Nah, Bonengkai ini kalau dalam budaya kita emang enggak ada ya, karena ini emang khusus di Jepang. Jadi, kalau di Jepang itu, kalau tiap akhir tahun mereka akan mengadakan pesta-pesta gitu, untuk melupakan ya istilahnya hal-hal pahit yang ada, yang terjadi di tahun itu. Itu Bonengkai, biasanya ya setelah, biasanya sih sebelum Natal ya, karena biasanya kalau antara ribur Natal sampai tahun baru itu udah mereka sibuk sendiri, biasanya pada pulang kampung. ini ada lagi Sinengkai. Nah, ini Sinengkai juga diadakan saat tahun baru ya, sekitar bulan Januari lah, ya ini tujuannya untuk mendoakan biar tahun ini itu apa-apanya lancar. Nah, padahal ini kan Bonengkai sama Sinengkai paling jaraknya cuma sebulan-dua bulan. jadi bisa dibilang kalau orang Jepang itu suka berpesta ya. Nah, ini ada selanjutnya ada kosa kata Nijikai. Pesta untuk kedua kalinya. Nijikai ini apa? Nah, Nijikai ini misal kita pesta sama teman-teman, misal kita main kemana? Pertama, kita main ke karaoke, makan-makan. Nah, habis setelah itu, habis itu mau pesta lagi, misal habis dari makan-makan, mau ke karaoke, itu namanya Nijikai. biasanya Nijikai itu udah malam banget ya. Sekitar malam, makanya dinamakan Nijikai atau pesta kedua, karena tadinya udah pesta banyak, tapi ternyata belum kenyang atau belum puas, makanya pesta lagi ya, biar lebih puas. Terus, selanjutnya ada kosa kata Hapyokai. Ini presentasi ya. Terus, selanjutnya Taikai. Ini, adalah lomba. Lomba, pertandingan, ya, apapun lah. Misal kalau, kalau kita ya, ada kan, pernah denger nggak, Benrong Taika itu, itu lomba pidato bahasa Jepang ya. Kalau dulu, saya di Jogja itu ada di UGM, tapi kalau di, kayaknya kalau di Jawa Tengah, di Semarang, tapi kalau di Jawa Barat, kalau Jawa Timur, saya kurang tahu. ada Benrong Taika yang lomba pidato bahasa Jepang dulu sebelum Corona ya, lalu sekarang ya, sepertinya udah nggak, sepertinya masih pending. Ini terus ada katakanah maraton. Ini maraton ya, jelas, maraton. Terus, selanjutnya, kontesto. Ini juga artinya pertandingan, ini dari bahasa Inggris kontes, terus, jadinya katakanah, jadinya kontesto. Terus, selanjutnya, kosa kata Omote. Ini, depan ya, atau muka, misal kalau lawan katanya Omote, berarti Ura, atau belakang. Terus, selanjutnya, ini ya, Ura ini ya, selanjutnya kan Ura, jadi lawan katanya dari Omote. Yang ke, selanjutnya, Majigai. Ini Majigai memang nggak ada kanjinya, jadi, seperti ini aja, nggak ada kanjinya, itu artinya kesalahan. Kosa kata selanjutnya adalah, Kizu, kanjinya seperti itu, artinya cacat, atau luka. Terus, ini, selanjutnya, Zubong. Zubong itu, celana ya. Selanjutnya, Otoshi Yori, ini artinya, orang lanjut siap, pokoknya orang yang, udah tua lah, udah tua banget ya, lima puluhan ke atas, udah bisa dikatakan, ini Otoshi Yori. Terus, selanjutnya, Takasa. Panjangnya, ini, dari, kata Taka ya, nanti kita akan pelajari, caranya, membuat, kata sifat, jadi kata bedah. Ini kan, harusnya kan, Taka itu kan kata sifat ya, kalau, jadi, ada Sanya, jadi, Takasa jadi kata bendah. Terus, selanjutnya, Omosa. Nah, ini juga sama, ini juga dari kata Omoi, yang artinya berat, kalau jadi Omosa, jadinya beratnya. Selanjutnya, Takasa. Ini juga sama, dari kosa kata Takai, yang artinya tinggi ya, jadinya tingginya. Terus ini, Okisa. Okisa itu dari kata Oki ya, besar, jadinya kalau ada Sanya, jadi besarnya, jadi kata bendah semua. Nah, selanjutnya, ini Bing. Bing ini, kalau kata seperti ini, botol ya, artinya, misal kalau, kita sambung ke, angka ya, Iping, Iping itu satu botol. Kalau selanjutnya, Iping itu ya, berarti dua botol, dan seterusnya. Nah, terus, misal kata selanjutnya, adalah Ko. Ini juga sama, ini juga satu-satuan angka, jadi misal kalau, Iko, Niko, Sangko, Yongko, itu satu buah, dua buah, tiga buah, empat buah, tapi ini satuannya untuk, kata-kata kecil ya, misal kalau, yang kayak, Kakso, itu kan kecil, ya karena, kita kan tahu sendiri, kalau dalam kita juga, satu-satuan itu kan beda-beda, misalnya, kalau kita kan ada, seekor, selembar, sebuah, sebatang, nah, bahasa Jepang juga sama, ini sebuah, tapi ini untuk buah yang kecil-kecil ya, selanjutnya adalah, Hong, ini juga sama, ini kayak, Ipong, Nipong, Sambong, Yohong, Gopong, dan sebagainya, ini artinya batang, satu batang, dua batang, nah, ini untuk menghitung, benda yang, kuruskan yang, misalnya, pensil, terus, pohon, dan sebagainya, itu yang, bentuknya silinder, oke, kosa kata selanjutnya, adalah, ini ya, ini, bentar, ini kok enggak kelihatan, Hai ya, jadi ini, pakai, Hai, jadi misalnya, ini Ichi Hai, Ni Hai, Sam Hai, Go Hai, dan sebagainya, jadi ini misalnya, untuk menghitung, patah, bilangan, cangkir, gelas, dan sebagainya, selanjutnya, cm itu, cm ya, cm, dari kelasnya, terus ini miri, miri juga, mm, gram itu, gram, terus, ini, kasut kata selanjutnya, ijo, ijo itu, maksudnya, ke atas, misalnya, kalau, Ichinen ijo, berarti ya, satu tahun ke atas, Niinen ijo, itu berarti, dua tahun ke atas, ini ada, Ika, maksudnya, ke bawah, menggelarkan ke bawah, jadi, misalnya, kalau, Ichinen ika, itu, di bawah, satu tahun, Niinen ika, ya, berarti, di bawah, dua tahun, Sanen ika, berarti, di bawah, tiga tahun, nah, ini, yang selanjutnya, adalah, Nagasaki, Nagasaki, itu, salah satu, nama, prefektur, di Jepang, ya, nah, ini, tempat pemerintah, tempat pemerintah daerah prefektur, Nagasaki, terus, ini, Sendai, ini juga, sama, ini, salah satu, tempat, yang ada di, prefektur, Miyagi, biasanya, kalau, Sendai, itu, yang terkenal, sama festival, tanah badannya, itu, emang, beda sama, tempat-tempat lain, karena festival, tanah badan di Sendai, itu, emang, bagus banget, terus, ini, yang ketiga, GL, GL, ini, singkatan dari, Japan Airline, ini, nama, maskapai, bener banget di Jepang, ya, GL, biasanya, sebutannya cuma GL, singkatannya, Japanese Airline, nah, ini, yang tadi saya sebutkan, tanah badan matjuri, atau, perayaan bintang, biasanya, ini, diadakan, tanggal, tujuh, tujuh, jadi, tujuh, Juli, ya, setiap tujuh Juli, jadi, tanah badan itu kan, termasuk, PECI paling terkenal, misalnya, kita, mungkin kita udah, pernah mengenal, yang, menggantungkan harapan, di, pohon-pohon bambu itu, ya, terus, selanjutnya, Toshogu, nah, ini, Toshogu, itu, salah satu nama kuil, yang ada di, prefektur, Ponjigi, nah, di kuil Toshogu, itu, di sana itu, tempat untuk menghormati, salah satu, dulu, bangsawan, atau penguasa Jepang, yang namanya, Tokugawa Ieyasu, nah, selanjutnya, ini, di kaiwa, itu keluar, ini, do desyoka, nah, do desyoka, itu artinya bagaimana, ini, bentuk sopan dari, do desyoka, nah, yang ada lagi, yang lebih sopan dari, do desyoka, itu, di kagadishoka, nah, jadi, tingkatannya, yang paling gak sopan, itu dari, do deska, terus, do daruka, do desyoka, terus, di kagadishoka, ya, ini, masuk ke pelajaran, sebenarnya, ada pelajaran, namanya, pelajaran, keigo, ya, sepertinya belum, betul hari nanti, kita akan belajar, selanjutnya, pesakatannya adalah, testo, testo, itu artinya, ujian ya, tes, gampang ini, ujian atau tes, terus, selanjutnya adalah, seiseki, seiseki itu nilai, tapi nilai ini, misalnya kita nilai rapot, nilai apa gitu, jadi, hasil nilai ya, misalnya kalau, nilai ujian gitu ya, biasanya gak pakai seiseki, cukup pakai ten, atau dan sebagainya, itu bisa, terus, tokorode, itu artinya ngomong-ngomong, by the way, kat bahasa Inggrisnya, terus ini, selanjutnya, irasaimas, nah irasaimas itu, selamat datang ya, ini misalnya, kalau, itu juga masuk ke pelajaran, gen, keigo, ini, bentuk sopannya dari kata, kimas, jadinya irasaimas, terus ini, yosu, selanjutnya yosu, yosu itu artinya, kondisi atau suasana, selanjutnya, yomimono, jiken, jiken, jiken itu artinya kejadian, misalnya, tapi, biasanya jiken itu kejadian yang negatif ya, misalnya ada, kecelakaan, penjurian, kriminalitas, itu, pakainya jiken, karena, nuansa pakai, kalau pakai jiken itu, biasanya negatif, terus selanjutnya, otobike, ini artinya, sepeda motor, ini dari kata, otobike ya, kalau kita mungkin motor, gitu aja, gampang, tapi kalau, Jepang ini pakainya otobike, nah ini terus, ada, kosa kata, bakudan, ini, bom ya, benda, yang meledak itu bom, terus selanjutnya, sumimas, sumimas itu, memuatkan, atau, menjejalkan, maksudnya, kalau kita, nyimpan sesuatu, terus kita udah, sesek, udah bener, tapi, dimasuk-masukin, itu namanya sumimas, udah bukan iremas lagi ya, kalau iremas kan masih, kosong, tapi terus, dimasukin, itu, pakainya iremas, tapi kalau udah bener, masukin lagi, masukin barang-barang, sampai, sampai kepenuhan, itu namanya sumimas, terus selanjutnya adalah, unten, siu, ini unten, siu, sopir ya, atau pengemudi, ini, untennya dari kata pengemudi, siunya orang, misalnya kalau, ada lagi kata sen siu, sen siu juga atlet, terus selanjutnya, hana reta, hana reta, itu artinya, terpisah, dari kata hana reru, terus, selanjutnya, kyuni, kyuni, ini, artinya, mendadak, atau tiba-tiba, terus, selanjutnya, ada kata, hugo, kasih mas, hugo, kasih mas, itu artinya, menggerakkan ya, tapi kalau, hugo, itu artinya bergerak, kalau, hugo, kasih mas, itu artinya, menggerakkan, ini kalau kita bahasa Indonesia ya, ini masuknya, kata kerja transitif, yang butuh objek, selanjutnya, ada kata, isho keng me, isho keng me, itu sungguh-sungguh, atau serius, terus ini, selanjutnya, ada kata hanin, hanin, itu pelaku ya, misal, pelaku kriminal, pelaku apa, tokonya yang negatif, tapi, pelaku yang negatif, itu pakenya hanin, terus selanjutnya, otoko, otoko itu lagi-lagi ya, jelas, terus, ini, selanjutnya, teni irimas, itu mendapatkan, sebenarnya, ada lagi, satu kata lagi, eru, itu juga artinya mendapatkan, jadi, sedikit beda ya, teni irimas, sama eru ya, terus selanjutnya, ima demo, ima demo, itu artinya, sampai sekarang, sampai sekarang pun juga, bisa, oke, itu kata, kata, untuk yang akan keluar di, top 40 nanti, nah, ini ya, ini untuk pengetahuan, ternyata ada, ini ada, tan i, itu artinya ukuran, sen, itu artinya garis, kataci, itu bentuk, terus sama, moyo, ini artinya corak, nah, ini, pertama, kata, menshegi, menshegi, itu bidang ya, bidang yang datar, jadi, oh, ini, bukan bidang datar, tapi bidang yang kotak, makanya, satuannya itu, pakenya, dia datar, pakenya persegi, ini, sentimeter persegi, itu, heiho, centimeter, sentimeter persegi, terus, meter persegi, itu, heiho, meter persegi, heiho, meter, terus, kilometer persegi, itu heiho, kilometer, jadi persegi, itu heiho ya, yang lainnya tinggal, centimeter, meter sama kilometer, bahaya kata kanak, terus, untuk, satuan panjang, atau nakasa, itu, millimeter, sama, terus, centimeter, meter sama, kilometer, nah, ini, untuk ukuran, taiseki, atau volume, sama, yoseki, itu kapasitas itu, yang pakai, kubik ya, nah, ini, centimeter kubik, itu, ripo, centimeter, meter kubik, itu, tipo meter, mililiter, ya, mililiter, cc, ya, cc, ini ya, pakai S, tapi, cc, bisa di bacanya, liter ya, ritoru, nah, ini, pernah, dengar ini, udah film zaman dulu kan, pernah dengar gak, iji ritoru, nonamida, nah, itu dulu film, bagus banget, film drama Jepang, dulu terkenal banget, kalau sekarang udah, udah gak mungkin, itu film tahun 2an, itu pakainya liter, terus, satuan omu saya, satuan berat, itu, sama, miligram, mh, g itu gram, kilogramnya, kilogram, teaton, nah, untuk selanjutnya, ini, keisan, keisan ini, persyitungan, ini, agak susah, saya sendiri, kadang-kadang, bingung, ini aja, kalau, tambah itu, tasu, kurang itu, hiku, kali itu, kakeru, bagi itu, waru, ini sama dengan, itu, ikor ya, ikor dari, bahasa Inggris, equal ya, biasanya, lebih sering, kalau orang Jepang itu, pakainya, ikor, nah, jadi, kalau seperti ini, Ichi, Tasuni, Hikusan, kakeru, yon, waru, roku, wa, Ichi, atau ikor, Ichi, bacanya gitu ya, ini buat pengetahuan aja, kalau tambah itu satu, berkurang itu hiku, kali itu kakeru, bagi itu waru, sama dengan itu, ikor, oke, selanjutnya adalah, sen, atau garis, nah, ini ada, tiga jenis garis, cokusen itu garis lurus ya, terus, kyokusen itu garis kurva, atau garis melengkung, terus, ten sen itu, garis titik, ini, coku itu, artinya lurus, kyoku itu, miring, kyoku itu miring, terus, ten iti, titik ya, titik-titik-titik, makanya ini, sama sen, jadinya kan, garis lurus, garis kurva, atau garis belok, terus, garis titik, terus, ini, untuk kata ji, ini, yang pertama, buduk bundar, atau bulat, itu, eng ya, atau maru, ini kanjinya seperti ini, eng juga, ini bisa buat kanji yen ya, uang satuan uang Jepang, terus, selanjutnya adalah segitiga, segitiga itu, si kaku, eh, san kaku, san itu tiga, kaku itu sudut, jadi tiga sudut ya, bentuk segitiga, terus, kalau persegi, itu si kaku, si itu empat ya, jadi sudut empat, makanya namanya, si kaku, selanjutnya adalah, muyo, muyo ini corak, ya, atau motif, yang pertama, tate jima, tate jima itu, bergaris corak, bergaris, vertikal ya, vertikal, atas bawah, terus, yoko jima itu, corak garis, atau, kanan kiri, terus, cekku itu, berpetak-petak, ini dari kata bahasa inggris, cek, ini kotak-petak kayak gini, namanya cek, terus kalau, namanya, pitik-pitik kayak gini, ini namanya, mizu dama, yang seperti ini, hana, kara, coraknya bunga, yang ini, muji, muji itu artinya, polos, itu aja, kosa kata yang muncul dari bab 10, nah, kita mulai ke, tata bahasa ya, nah, jadi, untuk, tata bahasanya ini, kita belajar tiga, bungkenya, itu, yang pertama adalah, ini, JL, ICHI, Zeronana, Bingwa, Nanjini, Tochabu, Suruka, Sirabete, Budasai, nah, ini, yang nanti kita akan pelajari adalah, ini, cara penggunaan, kata-tanya dalam, sebuah kalimat, jadi, ini bentuknya kalimat majemuk ya, dua kalimat, digabungi jadi satu, yang kedua adalah, bentuk, ini, Taifu, Kyugua, Tokioe, Kuruka, Doka, Mada, Wakari, Masen, nah, ini juga, sama, ini yang nantikan kita pelajari adalah, ini bentuk, Kuruka, Doka, ini mirip sama yang pertama, juga kata-tanya dalam sebuah kalimat, tapi bukan pertanyaan, terus, yang ketiga, Kono, Fukuo, Kite, Mitemo, I, Deska, nah, ini adalah, bentuk, minta izin ya, nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut, kita langsung saja ke, bentuk, Bungke yang pertama, ini, keterangan tata bahasanya, nah, jadi, bentuk itu, cara membuatnya adalah, kata kerja, kata sifat, kata benda, bentuk biasa, langsung ditambahin, kata, terus, lanjut, kalimat selanjutnya, nah, pola kalimat ini itu, digunakan jika kalimat tanya yang mengandung kata-tanya, dimasukkan ke dalam lain, ke dalam kalimat lain, nah, ini contohnya yang tadi, ini kan harusnya, kalau ada partikel K ini, kalimat tanya ya, tapi kalau, ada di tengah-tengah seperti ini, nggak jadi kalimat tanya lagi, yang pengaruh adalah, kalimat yang ada di belakang ini, sirapete kudasai, jadinya tolong cek, tolong cari tahu, artinya, tolong cari tahu, pukul berapa kedatangan penerbangan dengan nomor JL, inci zero, nana, nah, ini, ping ini, bisa untuk pesawat ya, pesawat ini jadi JL, ini Japan Airline tadi, pesawat Japan Airline, nomor 107, itu, 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 ini kan harusnya kata-tanya, tapi, hilang ya, jadinya malah, ini yang pengaruh adalah ini, yang kalimat seperti ini, terus, contoh nomor 2, artinya sedang membicarakan tentang hadiah apa yang cocok untuk pernikahan, nah, ini, ada Ika ini, apa yang bagus ya, naniga Ika ini apa yang bagus, apa yang cocok, bisa, bisa membicarakan, ini seperti tadi, cara membuatnya, memakai bentuk biasa, jadi, bukan bentuk emas, tapi, kalau bentuk kata kerja ya, berarti pakai yang belakangnya perlu, kalau kata sifat I ya, tetap belakangnya I, kalau kata sifat Naya, Nanya dihilangin, kalau kata benda ya, berarti kata benda biasa langsung, gak ada Danya, contoh nomor 3, watashi taji kah, haji mete, atan wa, it suka, oboite imas ka, apakah Anda masih ingat, kapan pertama kali kita bertemu, nah ini ya, watashi taji itu, kita ya, haji mete itu, pertama, atan wa itu, bertemu, itu kapan, oboite imas itu, ingat, nah ini ada catatan, dengan catatan bahwa, kata tanya bukan kata benda, maka bentuknya menjadi kata K, seperti nomor 3, nah, kita, saya ke latihan, nah ini, tensyu ha, yang pertama, saya bacakan contohnya, donna mondega, shikengi deruka, wakari masen, nah, ada yang mau nyoba, untuk selanjutnya, ini gampang, tinggal dibaca aja, ini, sampai sini, silahkan, ada yang mau nyoba, tujuh tangan, ini pupung latihannya, gampang ya, tidak susah, silahkan, yang mau membaca, atau menangkapinya, silahkan, ya ini, kalau dibuka, tinggal dibaca aja, tidak susah, ya, ya, Rifki, saat, sepertinya, mau menjawab, mau mencoba, yang lain, ada yang mau mencoba, ini, Rifki, kelihatan, mau, tapi, koneksinya, sepertinya, kurang lancar, ya, tidak ada yang mau mencoba, ya, 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 ini tinggal dibaca aja kok, misal ini ya, yang nomor dua, Nanjini, Sikengah, ada yang Raisen Pak, oh ya, silahkan, silahkan, ada Sutrisna, dan Elian Dini, tinggal dipilih aja, siapa yang mau duluan, oh silahkan, Sutrisna dulu aja, Sutrisna San, Hai Sensei, ya, silahkan Sutrisna San, donna, mongdaida, sikeng ni, deruka, wakarimaseng, ya, itu yang contoh, yang bawahnya, silahkan, yang bawahnya nih, Nanjini, ya, mongdaida, dibaca esensi ya, ya, jadi Nanjini, Nanjini, mongdaida, sikeng ga, haji meruka, wakarimaseng, ya, artinya apa? Nanjika, mongdaida, ditinggak, Nanjitu, artinya apa? Jam berapa? Iya, si Ken itu? Ujian. Iya, haji maru itu? Haji maru, ngemeriksa. Haji maru itu, memulai ya, mulai? Mulai sih. Iya, mulai ya, sama, bakarimasen, kan, jadi artinya? Tidak tahu, tidak tahu, jam berapa mulai pulang. Iya, jadi kalau seperti ini, karena kita bahasa Indonesia, kalau kita dalam ilmu tersebaran, jangan lupa subjeknya ya, misalnya, subjeknya enggak jelas, berarti subjeknya saya, jadi, diartikan, saya tidak tahu, kapan, ujiannya akan dimulai, ya, untuk menerjemahkan ya, subjeknya. Ini untuk, yang mongda ini, ini enggak dibaca, cukup yang Nanjini aja. Oke, selanjutnya, silahkan, kalau mau mencoba yang bawah. Hai, Sensei. Ya, silahkan. Doshite, konokota ega, tadashika, wakarimasen. Ya, artinya? Saya tidak tahu, kenapa, jawaban ini benar. Ya, jadi, ini, Doshite artinya apa? Doshite, kenapa? Ya, jadi, saya tidak tahu, kenapa, jawaban ini benar. Ya, gitu ya, karena ada Doshite, jadi kan, dia tanya kok, kenapa jawabannya yang ini benar. Dan, menurut saya salah, misalnya gitu, makanya, makanya, Doshite. Oke, yang selanjutnya, yang tiga ini, ada yang mau nyoba? Doshite, oke, tidak ada, lanjutkan dulu saja. Ini, Doreka, tadashikotaeka, wakarimasen. Itu, artinya, saya tidak tahu, mana, jawaban yang, benar. Nah, itu, yang mana ya, tadashik itu benar, potai itu, jawaban. Oke, ini latihan selanjutnya. saya bacakan contohnya, nanti selanjutnya, silakan, kalau ada yang mau mencoba. hijau gujiwa, dokoni arimasuka, tasikamete ogimas. Ini, dua, ada kalimat, hijau gujiwa, dokoni arimasuka, sama, tasikamete ogimas. Nah, kalau digabung, pakai cara yang tadi, jadi, hijau gujiwa, dokoni arimasuka, tasikamete ogimas. Nah, ini cara membuatnya gampang. Ini yang, kata tanya, ini kan arimasuka, dijadikan bentuk dasar. Ini kalau arimas, berarti bentuk dasarnya, atau bentuk kampusnya itu, aru. Nah, jadi seperti ini, arimasuka, dan aruka yang lainnya, tetap sama. Oke, latihan nomor satu, dokoni ketayo, okimasitaka, sama oboite imasen. Siapa yang mau mencoba, menjawabnya? Silahkan yang mau mencoba, silahkan di, raisin aja, atau mojir aja, silahkan. Ayo mencoba, supaya lebih paham, ya, nah, ya. Ya, materinya, kebetulan, tidak terlalu sulit, ya. Ya, mungkin, Sushinasan, mohon menjawab lagi. Gimana, ada yang mau menjawab tidak? Ya, silahkan. Semangat, semangat. Silahkan. Oke, jadi, mungkin, masih bingung ya. Jadi, tinggal seperti ini. Kalau ini kan, disoal, dokonike tayo, okimastaka, oboite imasen. Nah, ini tinggal, ini yang ada, apa, partikel, atau partikel tanyaannya, ini kan di, tata okimastaka, ya, ini tinggal dijadikan, bentuk biasa. Jadi, dokonike tayo, okitaka, oboite imasen. Nah, jadi tinggal seperti itu aja, yang bentuk emas, dijadikan, bentuk, kamus biasa. Oke, itu aja, nggak sesah kan? Karena tadi, emang tinggal direbah seperti itu. Oke, nomor dua, ada yang mau mencoba? nihong no kitakara, minami made, nanikiro arimaska, sirapete kudasai. Silahkan, silahkan, ayo. Ayo, sutris nasang ya. Sutris nasang pak, yang, ya, silahkan, setiap nasang. Nihong no kitara, minami made, ya, minami made, ya, soe. Ya, artinya? Tolong beritahu, dari utama Jepang, sampai selatan, ada berapa kilometer? Ya, bentar, bentar. Ini kok. Ini ya, ini no kitakara, minami made, nah, jadi, gimana artinya? Tolong beritahu saya, dari utara Jepang, sampai, berapa kilometer? Ada berapa kilometer? Ya, 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 seperti itu artinya ya. Tolong beritahu saya, atau, tolong cari tahu, dari utara Jepang, sampai selatan Jepang, itu ada berapa kilometer? Itu artinya ya. Menurut nasang. Oke, nomor tiga, ada yang mau mencoba? Terangkan yang mau coba, siapa ini? Peri Sang, Rudi Sang, Arga Sang, coba, mencoba untuk membacanya, seperti itu lagi ya, Naya, coba dibaca ulang lagi. Ayu Sang. Ya, silahkan. Nah, sebetulnya masih malu-malu ya. Jadi, yang nomor tiga itu, sama, kayak tadi, ini berarti kata pendaya, kata sifat, dono, hoho, ga, ijibang, i, deska, kanggae, masyo. Nah, ini kan kata sifat, tinggal, desnya dihilangin. Jadinya, dono, hoho, ga, ijibang, i, ga, kanggae, masyo. yang artinya, yang artinya, ayo pikirkan, mana, cara yang paling baik, jibang itu, paling bagus ya, paling baik, hoho itu cara, deno itu mana, i itu bagus. artinya seperti itu. untuk nomor selanjutnya, ada yang mau mencoba? Nofukua, Dojiraga, Omotideska, wakarimasen. Silahkan. Ayo, Elian Sang, coba, mencoba dibaca. Ya, silahkan. Kalau gini, siapa nih? Banyak ya, Dario Sang. Hai, Ramadhani Sang, Hensi. Ya, silahkan, Rabadhani Sang, nomor empat. Hai. Kono Fukua, Dojiraga, Omoteka, wakarimasen. Ya, betul. Artinya? Saya tidak tahu, yang mana, bagian depan dari baju ini. Ya, betul. Artinya seperti itu ya. Saya tidak tahu, mana bagian depan dari baju ini ya. Oke, selanjutnya, kita mau ke, latihan, lagi. Ini caranya sama kayak tadi. Ini contohnya seperti ini, saya bacakan. Naniyo, so dan steirun desuka? Ini, bisa kapan ya? Terus, jawabannya, Natsuya, Shisumi ni, dokoi ikimasu ka? Ini terus, kalau jawabannya seperti ini, yang dimaksudkan. Natsuya, Shumi ni, dokoi ikuka, so dan steirun desu. Nah, jadi seperti ini ya. Ini yang ikimas ka, yang ada partikel kanya, jadi bentuk biasa, terus ditaruh ke depan, baru disambung yang belakang. Tapi, ini yang kalimat pertama ini dihilangin. Ini sudah jadi, sudah jadi tidak bentuk kalimat tanya lagi ya. Oke, langsung saja. Yang nomor satu, ada yang mau mencoba? Nani oka zoetei rindesuka? Diruga, Nambong, Nopotei maska? Silahkan, ada yang mau mencoba? Silahkan, yang mau mencoba? Yang belum mencoba? Ada Intan sang, ada Peri sang, siapa ya? Ada Dani sang, Elinda sang? Oke, jadi mungkin masih belum paham ya, karena ini soalnya dibulak-balik. Jadi, cara membuatnya, jadi ini jawabannya yang nomor satu itu, Biruga, Biruga, Nambong, Nokote, Iruka, Nani oka zoetei, Kote iruka, Kazoe te, Irun desu, atau bisa juga, Kazoe te imas, jadi bentuk, Irun no desu sama, imas itu sama ya. Jadi, cara membuatnya seperti ini, yang kalimatannya seperti Nani, di kalimat pertama ini, Nani sama partikel K ini dihilangin, terus yang kalimat kedua, ini yang ada partikel K-nya jadi bentuk biasa, maka jadinya, Biruga, Nambong, Nambong, Nokote, Iruka, Kazoe te, Irun desu, itu jawabannya. Oke, jadi begitu cara menjawabnya, nomor dua, ada yang mau mencoba, Nani yohana steirun desu ga, sama Tanjopino presento, Nani ga i desu ga, silahkan, silahkan mau mencoba, yo, resen dulu, silahkan, oke, ternyata masih, mungkin masih susah ya, jangan ragu ya, itu coba dibaca, dari yang dalam kurung dulu, ke depan kan, lanjutkan dengan yang pertama, sobat, dicoba, dicoba, supaya lebih paham lagi, sobat, oke, kalian bisa, silahkan, nomor dua, ya, ya, silahkan, hai, sensei, ya, tanjopino, to, wa, nani ga, ikka, hanashite irun desu, ya, betul, artinya gimana, ada cerita, kan, jodoh, rezen toa, nani ga, nani ga, hanashite irun, itu, bicara ya, maksud, jadi, hanashite irun desu, sedang mengobrol, tanjopino, ulang tahun, prezento, itu hadiah, nani ga, ika, itu apa yang bagus, jadi, kalau disusun, jadinya bagaimana, apa hadiah, ya, bagus, ya, apakah hadiah yang bagus, saya sedang berbicara, ya, apakah hadiah yang bagus, ya, betul, ya, kami, saya sedang membicarakan, tentang hadiah apa yang, bagus untuk, untuk hadiah ulang tahun apa, yang bagus, di itu ya, itu nomor 2, bener, oke, nomor 3, ada yang mau mencoba lagi, silahkan, silahkan, ini ada pawasan, coba, mau coba baca, pawasan, ya, silahkan pawasan, rahmah dan isang, ya, rahmah dan isang, hai, dooshtara, oisii mizu ga, sukuro ga, kenkyu sete ilun desu, ya, ya, dikit ya, ini suku, reru ya, bukan suku, ya, suku reru, jadi, artinya gimana, saya sedang meneliti, cara membuat air yang enak, ya, betul, saya sedang meneliti, cara membuat air yang enak, ini, kalau sedikit pikir lagi, emang, air disiapkan ya, biar bisa enak, padahal airnya aja udah enak ya, jadi gitu aja, oke, nomor 4, silahkan, ada yang mau mencoba, silahkan, ya, silahkan, boleh, berolah kali-kali juga ya, silahkan, ya, ya, sama Nozomi, Nijurobukowa, Najini, Kojaku, Shemashika, oke, jadi, gini ya, ini jawabannya, seperti tadi, tinggal, ini, yang belakang dulu, Nozomi, Nijurobukowa, Najini, Kojaku, Suruga, Shirabeteirun, ini, Nozomi, Nijurobukowa, apa, saya kurang tahu, ini, kalau go ini, berarti kan nomor, mungkin ini, nomor kapal, atau nomor apa ya, jadi, ini artinya, saya sedang, mencari tahu, berdatangan, jam berapa, kapal, atau ini, kapal Nozomi, Nijurobukowa, saya, sedang mencari tahu, kapan datangnya, kapal, Nozomi, Nijurobukowa, lihatnya, oke, selanjutnya, ini, untuk, yang pakai, doka, nah, ini, lebih gampang tadi, lebih gampang lagi, pengembangannya dari yang pertama, itu cara membuatnya, sama, kata kerja, kata sifat itu semuanya, langsung, ditambah, terus, ditambah, doka ini, yang artinya itu, atau tidak, jadi, misal ini ya, penjelasannya, pola kalimat ini, digunakan, jika kalimat tanya, yang tidak mengandung, kata, tanya, dimasukkan ke dalam kalimat, berhati-hatilah, karena di belakang bentuk, perlu, kata, doka, nah, ini ya, contohnya seperti ini, bonengka ini, syusheki suruka, doka, hadsuka madeni, enjio, kudasai, nah, artinya, tolong berikan jawaban, sampai dengan, tanggal 20, bahwa, apakah bisa hadir, pada pesta akhir tahun, atau tidak, nah, ini ya, bisa hadir, atau tidak, ini ya, susheki suruka doka, jadi ini, susheki suruka, bisa hadir, dokanya itu, bisa diartikan, tidak, jadi bisa hadir, atau tidak, itu, terus, santah kedua, sono hanasiwa, hontoka doka, wakarimasen, artinya, saya kurang tahu, apakah cerita itu, benar, atau tidak, nah, ini ya, di kalimat ini, hontoka doka, jadi, ini benar, doanya bisa diartikan, atau tidak, benar, atau tidak, contoh nomor 6, majigaiga, naika doka, sirabete kudasai, tolong diperiksa, apakah ada kesalahan, atau tidak, nah, ini ya, majiga naika, ini, apa, ada kesalahan, doka, tidak, apakah ada kesalahan, atau tidak, nah, ini, perhatian, catatan, pada nomor 6, bukan majigaiga, aruka doka, melainkan, majigaiga, naika doka, karena, si pembicara, ingin memastikan, hal yang, majigaiga, naik, di situ ya, jadi itu, karena, ini, conteknya seperti ini, yang jadi fokusnya adalah, majigaiga, naik, bukan majigaiga, aru, makanya, menggunakan, majigaiga, naik, kalau majigaiga, aruka, doka, sirabete kudasai, juga sebenarnya, sama artinya, cuma saja, fokusnya jadi, beda, karena ini yang, mau, dengan itu yang, enggak ada kesalahan, bukan yang ada kesalahan, oke, kita langsung lanjut ke, latihan, nah, ini juga sama, sama kayak yang tadi, yang bawah, ini artinya, tolong, pastikan, kalau, ruang rapat, bisa digunakan, atau tidak, yang kedua, gizuga, naik, doka, tasikamete kudasai, tolong, perhatikan, tolong, pastikan, kalau, tidak ada luka, atau, ada luka, atau tidak, ya, ini, seperti tadi, kenapa, bukan, gizuga, aru, ya, kalau gizuga, aru, kan berarti, ada luka, tapi ini fokusnya, apakah tidak ada luka, makanya, pakainya, naik, gizuga, naik, doka, tasikamete kudasai, selanjutnya, nimotsuga, sui, takadoga, tasikamete kudasai, tolong, pastikan, apakah, barang bawaannya, sudah sampai, atau, tidak, atau, belum, itu artinya, selanjutnya, sonohanasiwa, hontokadoga, tasikamete kudasai, ini juga sama, kayak tadi, tolong, pastikan, apakah, hal itu, benar, atau tidak, hanasi, apakah pembicaraan itu, benar, atau tidak, oke, maksudnya, kita ke latihan, contohnya, seperti ini, saya bacakan, T, haji jimadini, korare maska, mirasani, gite kudasai, jadi, jawabannya, haji jimadini, korare luka doka, mirasani, gite kudasai, artinya, tolong, tanyakan, kepada, mirasan, bahwa, dia, bisa, datang, jam, bisa datang, paling lambat, jam 8, atau, tidak, ini, sama persis ya, tinggal, ini, yang korare maska, tinggal, diganti, korare ruka, ruka, lebih gampang kan, oke, silahkan nomor 1, ada yang mau mencoba menjawab, habyoga umaku iki maska simpaites, silahkan, ada yang mau menjawab, ayo minasan, silahkan, coba dibaca dulu ya, jangan takut salah, salah, alhamdulillah, silahkan, yang penting, harus banyak mencoba, ya, yang penting, harus banyak mencoba, itu saja, itu saja, yang, ini yang ada, partikel K, partikel tanyanya, tinggal, diganti, bentuk dasar K, 2K, itu saja, yang artinya, saya khawatir, apakah, presentasi saya, bisa berjalan lancar, atau, tidak, itu artinya, oke, nomor 2, ada yang mau mencoba, sudah saya kasih contoh 2, maksigaiga, arimasenka, mo ijidumitekudasai, silahkan, ya, silahkan, misi nasan, ya, senesai, ya, nomor 2 ya, nomor 2, maksigaiga, naik, naikadouka, ijidumitekudasai, ya, betul, artinya, tolong lihat sekali lagi, ada kesalahan, atau tidak, ya, betul, itu ya artinya, tolong lihat sekali lagi, ada kesalahan, atau tidak, itu nomor 2, nomor 3, silahkan, ada yang mau mencoba, do yobiwa, su go gai deska, madawa kalimasen, silahkan, nomor 3, ya, mungkin yang tadi, sudah mencoba, sekarang dicoba lagi, supaya ada perbandingan, ya, yang tadi, dengan sekarang, kira-kira, apa sih bedanya, ya, silahkan, yang tadi, sudah mencoba, ini mencoba lagi, atau perbandingannya, sebenarnya seperti kata, Tani, Sensei, silahkan, yang mau mencoba, ayo yang belum mencoba, Elisang, Aisyah, Aisyah, Ferisang, Ayo Pawasan, mungkin Ripki, mau coba lagi, silahkan, Oke, jadi, ini, tidak ada yang mau jawab, tidak ada, seperti ini ya, gampang banget, tinggal, Doyo Biwa, Sugoga, Ikadoka, Madawakarimasen, ini, sugo ya, ini, sugo itu, sebenarnya, agak susah diartikan, jadi, bisa diartikan, kondisi kita, jadi, ini artinya, saya tidak tahu, apakah, hari Sabtu, nanti, bisa, atau tidak, ini sugo bisa diartikan, bermacam-macam, sesuai kalimannya, sugo, gak itu, maksudnya, waktunya pas, kesempatannya pas, maksudnya, ya pas, itulah, memang salah satu, kata yang, diganti-ganti, artinya ya, sugo, artinya seperti itu, kalau dalam kalimat ini, artinya, dijadikan seperti itu, saya tidak tahu, apakah hari Sabtu, nanti bisa, atau tidak, Oke, nomor empat, ada yang mau mencoba, kekado, mau shikomu toki, hangko ga, hitsuyo desu ga, shirapeta ho ga, i desu, dia mau mencoba, silahkan, 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 ayo, jangan malu-malu ya, coba, malu, silahkan, ada kanji, tapi di atasnya ada sarabacanya, ada furigananya, ada furigananya, itu kalau pakai HP, tinggal diperbesarkan, bisa ya, pakai jari, jadi, kelihatan lebih besar, kalau, furigananya, nggak terbaca, silahkan, dikenyut, itunya, boleh, ataupun, boleh, boleh, silahkan, selian, mau coba lagi, coba, silahkan, silahkan, jadi ada perbandingan, yang tadi apa, yang sekarang bagaimana, silahkan, coba lagi, oke, jadi mungkin, merasa agak susah ya, pada, ini, jadi tinggal, kadowo, mosikomutoki, hankoga, hitsuyo kadoga, jirabet, tahoga, i desu, nah, ini mungkin yang, susah, ini, kadowo ini, kartu ya, ini kartu apa, nggak tahu, biasanya mungkin ini kartu kredit ya, ini kartu kredit, hanko, itu, cap keluarga, apa ya, cap keluarga, kalau di Jepang, itu kan, biasanya, pakaiannya hanko, atau itu cap keluarga, bukan pakai tanda tangan, itu harus di Jepang, jadi, ini artinya, tolong cari, lebih baik, cari tahu lebih dahulu, apakah perlu, cap keluarga, untuk, mendaftar, kartu kredit, bisa diatakan seperti itu ya, ini, diingat hanko itu, cap keluarga, kalau di Jepang, pakenya cap itu, bukan tanda tangan pribadi, kayak di Indonesia, ini kado, biasanya, lebih sering, kartu kredit, begitu ini, kita lanjut ke, latihan selanjutnya, contohnya, ini, hari maska, thank you, naniyoshi terun desu ka, jadi, ini semuanya, dalam, perbuatan ya, jadi, jawab pertanyaan, naniyoshi terun desu ka, jadi, makanya, jawabannya adalah, hareruka doka, tenkiyoshi terun desu ka, nah, karena ini, semuanya ini, premisnya, contohnya, naniyoshi terun desu ka, jangan lupa, kalau di belakangnya, itu, pakainya, irun desu ya, ini, contohnya, ini soalnya seperti ini, hari maska, tenkiyoshi terun desu ka, jawabannya, hareruka doka, tenkiyoshi terun desu ka, nah, nomor satu, saya kasih contoh lagi ya, ini, juga pertanyaannya sama, naniyoshi terun desu ka, terus soalnya, ihote ruga, arimas ka, intane to de, sirap emas, nah, terus, cara menjawabnya tinggal, ihote ruga, aruka doka, intane to de, sirap emas, ini, kalau yang contoh ini, artinya, sekarang, saya, sedang melihat, perkiraan cuaca, apakah, akan, terang, atau, tidak, itu ya, contoh, yang nomor satu, ihote ruga, aruka doka, intane to de, sirapete, pirun des, itu, artinya, saya, sedang mencari tahu, di internet, apakah, ada hotel yang bagus, atau, tidak, itu nomor satu, oke, nomor dua, ada yang mau mencoba, silahkan, okanega, tarimas ka, tasikame mas, silahkan, ada yang mau mencoba, 좋아요, ya, silahkan, semangat, semangat, bentar lagi, makhrib, bentar lagi buka puasa, tinggal lima jam lagi, bentar lagi, iya, bentar lagi, Terima kasih. Artinya saya sedang memastikan apakah uang saya cukup atau tidak dibajar. Gampang kan? Tidak susah. Jangan malu-malu. Silahkan saya mau ucapkan nomor tiga. Silahkan ayo. Tidak susah. Yang tadi sudah paham, berarti selanjutnya pilih, masih paham. Kalau tidak dicoba, berarti malah ragu. Makaruka doka, wakarimasen. Kalau tidak dicoba, wakaruka doka, wakarimasen. Silahkan. Kayaknya sedang berpikir semua, Sensei. Iya. Saya kasih satu lagi. Yang nomor tiga itu, jawabannya adalah Jadi, saya sedang mengukur apakah berat barang bawaannya kurang dari 20 kilo atau tidak. Nah, itu yang nomor tiga. Ayo, silahkan nomor empat. Nomor terakhir, masa enggak ada yang mau mencoba? Wasuremonoga arimasenka, sirabemas. Gampang ini loh. Paling gampang malahan dari yang nomor satu sampai nomor tiga. Ini nomor empat, itu paling gampang. Oh, silahkan, Sutris Nasan. Coba ya, Sensei. Iya, silahkan. Wasuremonoga. Iya. Haruka doka. Iya. ABT Irungdes. Iya, betul. Artinya? Sedang memeriksa apakah ada yang lupa atau tidak. Iya, betul. Artinya seperti itu ya. Saya sedang memeriksa apakah ada yang lupa atau tidak. Itu yang nomor empat. Oke. Iya, bentuk selanjutnya bentuk ini ya, bentuk temimas. Nah, bentuk temimas ini, pola kalimat ini menyatakan arti melakukan aksi sebagai percobaan. Jadi, mencoba ya, misal ini contohnya, moichido kanggaete mimas. Saya akan mencoba berpikir sekali lagi. Nah, ini yang bentuk temimas ini ya, kanggaete mimas. Kangga itu kan berpikir ya, mimas itu mencoba, jadi mencoba berpikir sekali lagi. Nah, ini yang nomor delapan, ini agak berbeda. Ini jadinya, karena ini belakangnya IDSK, jadi jadinya minta izin ya. Kono Zubongo, Haite Mitemo, IDSK. Bolehkah saya mencoba memakai celana ini? Ini kan ada, Temo, IDSK ini untuk minta izin ya. Oke, terus ini nomor sembilan. Hokaidoe, Ite Mitai desu. Saya ingin mencoba pergi ke Hokaido. Ini dari Ite Miru, Mirunya jadinya bentuk ingin. Jadi, ingin mencoba pergi ke Hokaido. Nah, ini jelasannya seperti contoh nomor sembilan. Kalau memakai bentuk Temi Tai, dapat menyampaikan harapan secara lunak atau secara langsung, secara tidak langsung daripada Tai. Nah, misalnya kalau ini nomor sembilan jadinya, misalnya kalau kita mau bilang Hokaidoe, Ikitaides itu kan kayaknya langsung banget. Tapi kalau Hokaidoe, Ite Mitai desu itu agak lunak. Jadi, cuma harapan, tapi ya cuma harapan-harapan saja. Tapi kalau Ikitaides itu harapan yang kuat. Nah, ini juga perkenalannya kalau budaya Jepang itu, mereka biasanya kalau mengungkapkan sesuatu itu secara lunak. Jadi, nggak tegas. Misalnya, jadi pakai kode-kode seperti itu, misalnya mereka jarang mengungkapkan keinginannya secara tegas. Misalnya itu tadi, Hokaidoe, Ikitaides, itu jarang biasanya mereka Hokaidoe, Ite Mitai desu. Jadi, lebih lunak, jadi lebih sopan. Dan bisa dibilang kalau sama orang Jepang, kita harus sebentar menangkap kode-kode seperti itu. Oke, ini contohnya. Kono kutsuo, haite mimas. Saya mencoba memakai sepatu ini. Terus, sensei ni, kite mimas. Saya mencoba bertanya pada sensei. Mihong gode, sisume ste mimas. Saya mencoba menjelaskan dengan bahasa Jepang. Seperti itu contohnya. Oke, kita masuk ke latihan soal. Ini saya kasih contoh. Kono shigoto astamadeni deki maska. Terus, ini soalnya deki maska, ya rimas. Nah, jawabannya. Dekiruka doka, ya te mimas. Seperti ini, kayak tadi yang pakai doka, terus langsung pakai te mimas. Oke, nomor satu. Saya kasih contoh lagi. Ini yang contoh artinya, saya akan mencoba, apakah saya bisa atau tidak, saya akan mencobanya. Nah, ini. Dekiruka doka, ya te mimas. Contoh nomor satu. Kono fuku desain ga, steki desyo, saisuga aimas ga, imas. Nah, jawabannya. Kono fuku desain ga, steki desyo, saisuga auka doka, kite mimas. Artinya, baju ini, desain baju ini bagus, ya. Saya akan mencoba, saya akan mencoba memakainya, agar tahu apakah ukurannya cocok atau tidak. Itu nomor satu. Oke, silakan ada yang mau mencoba nomor dua. Tadi, Elian Dinesan, sudah raise hand, sudah angkat tangan. Silakan, mau mencoba nomor dua. Mirasan wa osoi desu ne, mo uji wo demas daka, den wao kage mas. Silakan. Oke, mungkin masih susah, ya. Jadi, jadi seperti ini. Jawabannya, Mirasan wa osoi desu ne, mo uji wo detaka doka, den wao kage te mimas. Jadi, ini yang belakang, pakai bentuk te mimas. Artinya, Mirasan kok terlambat, ya. Saya akan menerbun, saya akan mencoba menerbun, apakah dia sudah berangkat dari rumah, atau belum. Itu artinya nomor dua, ya. Oke, nomor tiga. Ada yang mau mencoba? Eki ma ini antara si restoran, gak di kimas tayo, oisi desu ke ikimas. Silakan, dia mau mencoba. Mulai agak sulit, harus dicoba, ya. Biar paham. Nah, seperti contohnya tadi, deki ruka doka, yate mimas. Yang penting, coba aja dulu, masalah benar atau tidak. Nanti, benar ini contohnya, deki ruka doka, yate mimas. Ayo, ayo. Ada yang mau mencoba? Silakan, Elian Jinisan. nomor tiga. Silakan, Elian Jinisan, silakan. Ya, silakan Elian Jinisan. Hai, sensei. Elian Jinisan. Ya. Silakan. Elian Jinisan. Eki maen ni. Ya. Atan si restoran ga. Dekimashita yo. Ya. Oishika doka. Ite mimas. Ya, betul. Ite mimas. Ya, ite mimas. Artinya gimana? Saya mencoba pergi, apakah enak atau tidak? Ya, itu benar. Yang kalimat nomor dua, yang kalimat nomor satu, artinya gimana? Yang Eki Mai ini? Telah terbangun restoran baru di depan stasiun ya. Ya, betul. Di depan stasiun sudah ada restoran yang baru loh. Saya ingin mencoba ke sana, apakah enak atau tidak. Betul ya, seperti itu. Yang Jinisan. Oke, nomor empat. Ada yang mau mencoba lagi? Silakan. Yang Jinisan mau mencoba lagi? Silakan mencoba. Ya. Mimas, silakan mencoba. Ya, silakan. Silakan. Sudah enggak ada yang mau mencoba lagi. Oke, kalau masih malu ya. Jadi nomor empat itu Saikin santosusani aimasene gengki desu ka Yamadasani kite mimas. Nah, terus caranya menjawab. Saikin santosani aimasene gengki ka doka Yamadasani kite mimas. Yang artinya, akhir-akhir ini saya tidak bertemu dengan santosan. Saya akan mencoba bertanya pada Yamadasan apakah santosan baik-baik saja atau tidak kurang lebih. Artinya seperti itu ya. Oke. Kita masuk ke. Nah, ini contoh selanjutnya. Ini kita bikin kalimat lewat gambar ya. Ini nomor satu, contohnya. Ini gambarnya nomor satu ini. Mencoba pakai selanah. Jadi, ini konteknya semuanya di toko ya. Jadi, minta izin untuk mencoba. Ini makanya nomor satu. Itu nomor satu. Ini yang contoh. Saya kasih contoh lagi yang nomor satu. Juga sama ini sedang mencoba baju ya. Bisa pakai seperti ini. Sumimasen. Kono koto. Kite mitemo i desuka. Artinya, maaf. Saya boleh mencoba mantel ini atau tidak. Itu yang nomor satu. Oke, yang nomor dua. Ini silahkan ada yang mau mencoba. Mencoba topi ya ini. Silahkan. Ada yang mau mencoba. Yang gambar ini. Ya, silahkan. Rahmadanisang. Ya, Rahmadanisang dulu ya. Rahmadanisang dulu ya. Nanti Elian juga. Rahmadanisang dulu nomor dua. Elian Dinesang nomor tiga ya. Yuk, silahkan. Rahmadanisang. Hai. Sumimasen. Kono bousio. Abutte mitemo i desuka. Ya, betul. Mantap. Artinya? Bolehkah saya mencoba topi ini? Ya. Betul. Seperti itu ya. Bolehkah saya mencoba topi ini? Oke, nomor tiga. Silahkan, Elian Dinesang. Itu gambar orang mau coba duduk di sofa ya. Bukan, Elian Dinesang. Hai, Sensei. Ya. Sumimasen. Ya. Kono isu wo Duduk suwat temo i desuka? Ya. Sumimasen. Kono isu wo suwat mit temo i desuka? Ya. Artinya gimana? Bolehkah saya duduk di kursi ini? Ya, betul. Jadi, ini yang perlu diperhatikan. Kalau untuk kata kerja suaru itu pakenya partikel ini ya. Jadi, bisa sumimasen. Kono isu ni suwat temi temo i desuka. Ini untuk semuanya perhatian. Kalau kata kerja suaru itu pakenya partikel ni, bukan o. Jadi, seperti tadi kata Elian Dinesang, artinya permisi bolehkah saya mencoba duduk di kursi ini? Ya, betul. Seperti itu ya. Oke, nomor empat. Ada yang mau mencoba? Ini silahkan. Sudah, Nasan. Terima kasih. Ya. Permisi bolehkah mengembudikan? Ya. Jadi, artinya bolehkah saya mencoba mengumudi ya? Karena ini ada mitenya ya. Mencoba mengumudi. Mencoba duduk juga bisa. Karena kadang-kadang kalau kita mau beli mobil itu, kadang kita cuma boleh duduk. Tidak boleh dibawa jalan. Biasanya seperti itu. Boleh masuk juga bisa. Misalnya, Haide mitemo i desu ka. Tidak bisa. Karena ini gambar, jadi istilahnya, tafsirnya beda-beda ya. Oke, sekarang selanjutnya. Pelatihan lagi. Ini pakai gambar-gambar lagi. Contohnya seperti ini. Giyong Matsuryo mitakoto ganai no de mitemita i desu. Jadi, artinya saya belum pernah. Melihat festival Giyong. Jadi, saya ingin mencoba melihatnya. Itu ya. Ini mitakoto ganai. Itu belum pernah. Oke, yang nomor satu. Ini gambarnya ini ya. Ini saya kasih contoh lagi. Onseng ni haitakoto ganai no de haite mitai desu. Jadi, saya belum pernah masuk ke onseng. Jadi, saya ingin mencoba masuk onseng. Yang ini ya, nomor satu. Coba onseng ya. Oke, yang nomor dua. Ada yang mau mencoba? Ini gambarnya. Naikuda. Ayo. Ada yang mau mencoba? Silahkan. Nomor dua. Silahkan, sutus nasan. Nomor dua. Hai, sensei. Nomor dua. Ya. Ya. Nota kotogana inode. Ya. Note noritai desu. Ya. Note mitai desu. Note mitai desu. Ya, artinya? Note mitai desu. Ya, artinya? Saya tidak pernah naik kuda. Ingin naik kuda. Ya, betul. Oke, nomor tiga. Ada yang mau mencoba? Ini saya kasih bocoran. Ini, silahkan. Ramadarisan. Nomor tiga. Hai. Ya, silahkan. Kimono, kita. Kota gak naik kuda. Ya. Kita mitai desu. Ya, betul. Artinya? Saya belum pernah kemokai kimono. Jadi saya ingin mencoba. Ya, betul. Oke, silahkan nomor empat. Ada yang mau mencoba? Ini mungkin ada yang belum tahu. Ini namanya Ike Bana ya. Seni merangkai bunga di Jepang. Jadi bisa pakai. Ike Banao, yate mitai bisa. Silahkan yang lainnya. Ya, mungkin. Oke, yang nomor empat agak susah. Jadi saya saja. Ike Banao, yatakoto ga na inode, yate mitai desu. Saya belum pernah melakukan Ike Bana. Jadi saya ingin mencobanya. Ini ya. Namanya Ike Bana ya. Merangkai bunga. Oke. Materi. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Adalah ini. Tentang kata sifat I. Jadi tadi sudah saya singgung sedikit. Ini cara mengubah kata sifat menjadi kata benda ya. Caranya kalau kata sifat I ya. Ini I yang paling belakang diganti sa. Kalau kata sifat na ya tinggal nanya. Ga usah di nganu. Ga usah ditulis. Ganti sa. Nah. Contohnya seperti ini. Takai jadi takasa. Nagai jadi nagasa. Hayai jadi hayasa. Misal kalau kita yasasi ya jadi yasasisa. Yasui ya jadi yasusa. Terus kanasi ya jadi kanasisa. Dan seterusnya ya tinggal I-nya dihapus jadi insa ya. Contoh kalimatnya. Apakah Anda tahu bagaimana caranya untuk mengukur tinggi gunung? Satu pagi yang 11. Atarashi Hashino Nagasawa. Sanzen. Kyuhyaku. Juichi Metorudes. Padahalnya jembatan baru. Adalah 3.911 meter. Tinggal I-nya diganti sa. Nah. Ini yang nice. Ini contoh yang kata sifat na. Ini ada Shizuka. Tinggal Shizuka dijadikan Shizuka-sa. Oke. Ini terus kirei. Tinggal kirei-sa. Benri. Jadinya benri-sa. Ini ya kalau ini Shizuka kan ening ya. Berarti kalau ada Shizuka-nya keheningan. Kalau kirei. Kan cantik alat ada Shizuka-nya jadi keindahan. Ini benri itu artinya praktis. Kalau ada Shizuka-nya jadi benri-sa jadinya. Kepraktisan ya. Ini Jiu. Jiusa. Itu bisa diartikan kebebasan. Kiken. Kikensa. Kiken itu artinya bahaya. Berarti kalau ada Shizuka-nya jadi bahaya. Kata benda ya. Kalau biasa kata sifat. Majime. Majime itu serius ya. Kalau ada Shizuka-nya majime-sa. Jadinya keseriusan. Nigiata. Nigiata itu ramai. Nigiata-sa berarti keramaian. Tai-set-su itu penting. Tai-set-su-sa itu berarti kepentingan. Terus. Jobu. Jobu-sa. Jobu itu artinya kuat. Berarti Jobu-sa bisa diartikan kekuatan. Tingkat kekuatan ya. Beda dengan Suyo ya. Suyo ya itu kuat biasanya untuk makhluk hidup. Kalau Jobu itu kuat untuk benda mati. Oke. Ini Simpai. Simpai itu khawatir. Simpai saja di kekhawatiran. Nah. Itu saja cara mengubah kata sifat menjadi kata benda ya. Gampang. Tinggal belakangnya diganti sah. Kalau kata sifat I, ini kata sifat I diganti sah. Kata sifat na, na-nya diganti sah. Nah. Ini buat tambahan sedikit. Pola Desho-ka. Nah. Kalau pola Desho yang ada di pelajaran 3-2 itu digunakan pada kalimat seperti kalimat 12 seperti ini. Ungkapannya tidak meminta jawaban yang pasti. Maka dapat memberi kesan yang lembut terhadap lawan bicara. Nah. Ini contohnya seperti ini. Hanswa, Gakode, Do Desho. Bagaimana Hans di sekolah? Nah. Ini sebenarnya. Kalau bentuk yang biasa. Hanswa, Gakode, Do Desho itu artinya juga sama. Kenapa dijadikan Do Desho-ka biar sopan ya. Seperti tadi. Misalnya kita contohnya lagi. Misalnya kalau kita lagi di pasar, kita mau beli buah. Penjualnya bilang, Konoku Damonoa, Do Desho-ka. Itu bisa diartikan. Apakah Anda mau membeli buah ini? Itu sopannya ya. Konoku Damonoa, Do Desho-ka. Seperti itu ya. Cara penggunaannya. Jadi, Do Desho-ka bisa diubah menjadi Do Desho-ka biar lebih sopan. Ini untuk tambahan saja sedikit. Untuk materi tata bahasa 40 ya. Seperti itu saja. Nah. Ini untuk Rensu-ce. Rensu-ce. Ini. Jadi ada kalimat. Kita disuruh menyusun ya. Ini ya. Nyusun ini, nomor ini, masukkan ke kalimat seperti ini. Nah, ini contohnya. Rai Getsu Nihongo no Hapyo-kaiga Arimas. Artinya, bulan depan ada presentasi bahasa Jepang. Duna Hapyo-kaiga Arimas. Duna Hapyo-kaiga Arimas. Duna Hapyo-kaiga Arimas. Apa yang akan kamu presentasikan? Nihongo no Wakai Hidowa. Soraini Suwite. Do Omotei Ruka. Sirabete. Hapyo-shimas. Saya akan mencari tahu dan presentasi tentang bagaimana anak muda di Jepang berpikir tentang masa depannya. Terus jawabannya lagi B. So Desika. Gambar di Kudasai. Begitu ya. Semangat ya. Jawabannya. Oke. Terus berarti kalau ini latihannya tinggal dimasukin ke sini ya. Gadis A-nya aja. Jadi tinggal. Nihongo no Kudumu wa Dona Asobiga Suki Ka Sirabete Hapyo-shimas. Yang nomor. Dua ini ya tinggal seperti itu. Nihongo no Otoshi Yori wa Doste Genki Ka Sirabete Hapyo-shimas. Tinggal. Itu aja ya. Ini sama kayak materi yang tadi yang pertama. Terus latihan kedua. Juga sama. Tinggal ini. Yang ada di soal ini dimasukin ke garis ini. Ini artinya apakah kamu sudah memutuskan akan ikut kontes pidato atau tidak. Tidak. Saya belum memutuskannya. Pendaftarannya sampai besok usah ya. Hai. Saya mengerti. Ini tinggal. Ini dimasukin ke sini. Ajiya genkiu senta no gengakuni kimaska. Jadi bentuk doka tinggal. Ajiya genkiu senta no gengakuni ikuka doka kimemasta. Terus nomor dua. Marason taikani sangkasuruka doka kimemasta. Tinggal begitu aja ya. Ini seperti yang sudah dibahas tadi. Kalimatnya untuk memakai pola kadoga harus pakai membentuk dasar. Ini juga sama. Sendai no Tanabata Matsuri ni itakotoga arimasen. Saya belum pernah. Apakah kamu sudah pernah pergi ke festival Tanabata di Sendai? Jawabannya. Iya. Belum. Terus si A bilang. Kote motana si desio. Benar-benar menyenangkan loh. Terus si pengen nyap so deska. Sehi. Ijido. Ite mitai desu. Oke. Oh begitu ya. Kalau begitu saya ingin mencoba pergi ke sana. Ya. Ada yang mau mencoba ini. Yang nomor. Contoh nomor satu. Seperti tadi saya kasih contoh. Sebelum-sebelumnya yang garis bawah ini tinggal diganti ya. Pakai yang ini. Silahkan. Silahkan dicoba dulu ya. Di situ berapa lagi kita kerja yang sama ya. Iya. Oke. Oke. Mungkin masih belum paham. Jadi tinggal diganti di sini ya. Nikko no toshoku wo mita koto ga arimasu ka. Iya. Totemo. Kirai desu yo. So desu ka. Zehi. Ijido. Mite mitai desu. Oke. Itu yang nomor satu. Nomor dua. Ada yang mau mencoba. Sudah saya kasih contoh lagi seperti itu. Tidak ada. Sudah saya lagi ya. Onsen ni haita koto ga arimasu ka. Silahkan. Silahkan ada yang mau mencoba. Tinggal kasih iye. Ini diganti. Totemo. Kimo jiga. I desu yo. So desu ka. Zehi. Ijido. Haite. Mite desu. Tinggal gitu aja. Ini cara membuatnya seperti itu. Polanya sudah diajarkan semua. Oke. Latihan selanjutnya. Ini ya. Metiga. Kai jiwa. Nanji ni haita. Haji maruka. Wakari masen. Saya tidak tahu kapan rapatnya akan mulai. Nanji itu jam berapa. Kapan sudah bisa. Oke. Ada yang mau mencoba. Kekon shikyo do kode. Nani nani nani. Kaareto. Sodan seti mas. Ya mungkin. Kalau membuat kosa kata seperti ini susah ya. Jadi mungkin biar saya saja. Nomor satu. Kekon shikyo do kode. Okonaware ruka. Okonaware ruka. Kareto sodansite mas. Jadi. Saya akan konsultasi dulu dengan pacar saya. Akan mengadakan pesta pernikahan di mana. Oke. Nomor dua. Tolong beritahu saya kapan sawat terbangnya sampai biar nanti saya akan menjemput di bandara. Nomor tiga. Artinya. Eigo. Jozuni. Narimasuka. Oshiete kudasai. Artinya. Tolong. Ajari saya. Agar. Bahasa inggi saya. Jadi. Bagus. Nomor empat. Mainichi. Akacangga. Akacangga. Nanin ni. Nanin. Umare ruka. Sitei maska. Artinya. Apakah Anda tahu. Setiap hari ada berapa banyak bayi yang lahir. Seperti itu. Nah ini. Karena ini ada pilihan katanya. Yang contoh. Kekon suru maini. Iken ga au kadoka. Yoku. Nanas taho ga i desu. Jadi ini pilihan yang. Ini. Au. Aimas. Masukin ke sini. Yang contoh. Sebaiknya dibicarakan dulu. Sebelum. Menikah. Apakah pendapatnya sama atau tidak. Itu yang contoh. Oke nomor satu. Ada yang mau mencoba. Ini contohnya. Tinggal. Nyari kata-kata yang cocok dari pilihan ini ya. Jadi ga terlalu sulit. Ada yang mencoba. Jadi saya. Watashiwa. Ichineni. Ikai. Kanarazu. Kenko ka doka. Mite moraimas. Itu nomor satu. Artinya. Saya selalu. Memeriksakan diri setahun sekali. Apakah. Saya. Sehat atau tidak. Nomor dua. Silahkan momen coba. Oke. Ada. Ikagetsu hodo. Chuokuo ryokushitain desu ka. Pisaga. Hitsuyo ka doka. Shirabete kudasai. Saya ingin. Satu bulan lagi. Saya ingin pergi ke. Cina. Silahkan coba. Untuk mencoba dengan. Yang tepat ya. Ya. Kata yang tepat. Silahkan. Ya. Nomor tiga. Saya mau mencoba. Mohon maaf. Mengingatkan juga sensei. Ini untuk. Absensinya. Mulai di ini. Yang diisi juga. Yang dupa. Ya. Silahkan. Isi absensi juga. Saya lanjutkan saja. Ano restoran wa. Haita kutogana inode. Oisi ka doka. Wa ka rimasen. Akhirnya. Saya belum pernah. Masuk ke restoran itu. Jadi saya tidak tahu. Apakah enak atau tidak. Nomor empat. Kaguo. Kautokiwa. Kizuga. Berarti tinggal satu ya. Pilihannya. Kaguo. Kautokiwa. Kizuga. Aruka doka. Tasikamete kara. Katahoga. Ides. Sebelum membeli peralatan rumah tangga. Sebaiknya dipastikan. Apakah ada terluka atau tidak. Apakah ada cacat atau tidak. Itu ya. Nah ini. Juga ini sama. Ini lebih gampang lagi. Tinggal milih ya. Senggetsuno. Denwai daiga. Ikura. Kakataka. Kakatadoka. Osyete kudasai. Ini yang benar. Kakataka. Senggetsuno. Denwai daiga. Ikura. Kakataka. Osyete kudasai. Tolong beritahu saya. Biaya telepon bulan lalu itu berapa. Oke nomor satu. Ada yang mau mencoba. Tinggal pilih Hakaru. Atau Hakaru Kadoka. Silahkan. Tinggal ada. Ini yang nomor satu. Itu yang benar. Hikoki no omosawa doyate hakaru ka shitei maska. Artinya. Apakah Anda tahu. Cara mengukur pesawat terbang. Jadi yang benar yang hakaru ka ya. Nomor dua. Densao orirutoki wasuremono ga. Nah ini yang benar. Yang benar aruka doka atau naika doka. Ya sebenarnya sama saja. Secara tata bahasa. Tapi lebih tepannya. Kayak tadi. Densao orirutoki wasuremono ga. Naika doka. Tanarazu. Tashikame. Tashikame. Mas. Sebelum turun dari kereta. Tolong pastikan. Apakah ada yang setinggalan. Atau tidak. Yang nomor tiga. Jikokini. Norumaini. Naifunadowo. Ya benar. Nah ya. Mote. Inaika doka. Sirafe raremas. Nah. Sebelum naik pesawat terbang. Kita akan dibeleda. Untuk mencari tahu. Apakah membawa pisau atau tidak. Contoh soal nomor enam ya. Semimasen kono zubongo. Hai temi temui desuka. Temisi bolehkah saya mencoba memakai celana ini. Seperti itu. Yo nomor satu ada yang mau mencoba. Ya. Karena. Mungkin udah pada gak semangat ya. Udah mau jam tiga. Jadi saya saja. Saya selesaikan aja. Nomor satu. Itsuka ucuryokoni. Ini. Ite. Mitai desu. Jadi ini tinggal ite mitai desu. Yang ini. Suatu hari nanti saya ingin mencoba pergi. Ke luar angkasa. Nomor dua. Wata siga. Sukutake ki desu. Terus. Oke ini ya. Tabete. Mite kudasai. Ini adalah roti yang saya buat. Tolong dicoba. Nomor tiga. Sentawa kau maini. Kitemiru kotoga dekimasen. Jadi ini setai itu sweater ya. Sebelum membeli sweater. Kita tidak boleh mencobanya terlebih dahulu. Nomor empat. Ofuruno oyuga atsukunaika doka teo. irete mimas. Apakah airnya sudah hangat atau tidak. Saya akan mencoba memasukkan tangan. Gitu ya. Jawabannya. Oke ini latihan terakhir. Sekitar jam sembilan. Tanggal 10 Desember 1608. Saya ada mobil pengangkut uang yang berhenti di depan bank. Saat itu dari belakang ada polisi yang mengendarai sepeda motor berwarna putih. datang menghampiri. Setelah itu polisi itu memberhentikan mobil itu. Sopir dan pegawai bank cepat-cepat turun dari mobil. lalu pergi ke tempat yang agak jauh. Polisi mencoba naik ke mobil itu dan menggeledah dalam mobil itu tetapi mobil itu malah mencoba melarikan diri. di dalam mobil itu ada uang sekitar 3 triliun rupiah. Polisi sudah berusaha serius mencari pelakunya tetapi tidak ketemu. disuruh Jepang lalu mulai tersebar kabar. kabar tentang bagaimana cara laki-laki itu mendapatkan baju polisi dan baju dan motor polisi dan bagaimana mereka menghabiskan uang 3 triliun itu. ini adalah keristiwa atau kejadian dari masa dahulu yang sangat terkenal jadi mungkin sekarang sudah jadi film atau manga. oke jadi ini kita nyari yang benar atau salah ya. nomor 1 siroi otobai no keitang wa fontowa hanin desu. ya benar ya. ini maru. terus nomor 2. jinko no kurumani bakudanga sunde orimasta. ini salah ya Batsu ya. karena sebenarnya dalam mobil tidak ada bom. cuma akal-akalan polisinya itu aja biar bisa menarikan uang itu. nomor 3. hanin wa san okueng torimasta. ini benar ya. pelakunya mengambil 3 triliun eng. nomor 4. hanin wa dareka ima dimu wakari masen. ya ini juga benar. karena kita belum tahu siapa pelakunya. oke jadi begitu aja pelajaran hari ini. terima kasih sudah mendengarkan. dan maaf ya karena kelebihan panjang hampir setengah jam. terima kasih sudah mau mendengarkan. saya kembalikan lagi kepada sensei. silahkan. di tutup. Remy sensei. ya silahkan ayo Remy sensei. halo Bu Remy. ya. oh sepertinya Bu Remy sedang ada keperluan ya Pak ya. ya silahkan kalau begitu saya tutup saja ya. ya boleh Pak Adipta. ya jadi terima kasih ya semuanya untuk partisipasinya hari ini. kita berjumpa lagi besok tanggal 3 ya masih dengan saya. saya ucapkan terima kasih banyak. semoga ilmunya bermanfaat. tetap semangat ya belajar-belajaran Jepangnya. karena ini kesempatan bagus kalau kita bisa belajar bersama. jadi nanti semoga bermanfaat bisa dan bisa digunakan di Jepang nanti ya. semoga kalian bisa berangkat ke Jepang semua nanti. amin. dan terima kasih. wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mungkin langsung saya ambil alih aja ya Pak Adipta. ya. dari bura ini. ya bura ini mungkin sedang ada keperluan. jadi langsung saya ambil alih ya teman-teman semua. mohon diperhatikan di kolom chat sudah ada absensi dimana teman-teman harus mengisi absensi tersebut ya. saya lihat juga kayaknya tadi ada yang keluar masuk-keluar masuk mungkin karena masalah jaringan. jadi tenang aja. ya ya Pak. ya. jadi tenang aja. saya record pertemuan setiap pertemuannya nanti tinggal disaksikan aja di Youtube. jadi teman-teman kalau yang nggak bisa hadir kalau misalkan yang tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini atau juga diterkendala masalah jaringan nanti bisa dilihat di Youtube. ya. terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini. terima kasih. juga yang tadi telah aktif menjawab ya. tadi ada beberapa yang saya lihat. juga terima kasih Bu Rai. ini tadi katanya ada nggak kenal jaringan juga Pak. ya ya. apa-apa Pak. ya. terima kasih juga Pak Adipta atas paparannya. sangat luar biasa. semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Adipta dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua ya. dan juga dapat dipelajari lagi. nanti materinya mohon di-share Pak ke saya. nanti saya. teman-teman yang lain. gitu. hidupnya lewat email atau gimana ya Pak? mau di WA juga boleh Pak. oh ya biasa ya Pak. ya boleh Pak. silahkan. ya. jadi kita insya Allah bertemu lagi di hari Senin. kita masih ada beberapa pertemuan sebelum nanti kita libur. mau menyambut lebaran ya. tinggal dua minggu lagi. ya. jadi kita masih hari Senin bertemu dengan Pak Adipta kembali sebagai presenter. insya Allah ketemu kita di jam 1 ya. di hari Senin depan. dengan materi bab 41. buku Minanonihongo bagian 2. jadi kalau teman-teman yang udah tahu atau udah punya bukunya bisa dipelajari dulu. sebelum nanti dimatangkan oleh paparan dari Pak Adipta. gitu. mungkin sekian dari saya. terima kasih atas perhatiannya. Pak Adipta terima kasih banyak dan teman-teman semua. ya terima kasih Pak Kakak. terima kasih kita bertemu lagi di hari Senin. terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.